Intro Timnas Indonesia vs Krusau Squad Asuhan Sintayong dalam tren positif, tren lawan malah menukik. Timnas Indonesia Asuhan Sintayong sedang berada dalam tren positif, berbanding terbalik dengan catatan Timnas Krusau yang malah menukik. Timnas Indonesia akan mengisi agenda FIFA Mids Day edisi September 2022 dengan pertanding melawan negara asal Zonakan Kakaf, Timnas Krusau. Egy Malena Fikri dan kawan-kawan akan dua kali menjajal kekuatan Timnas Krusau di dua tempat berbeda. Pada pertemuan pertama, Timnas Indonesia bakal menjamu Timnas Krusau di Stadion Gelora Bandung Lotan Api pada Sabtu 24 September 2022. Ada pun pada pertemuan kedua, duel Timnas Indonesia vs Timnas Krusau rencananya digelar di Stadion Bekansari Bogor selasa 27 September 2022. Jika melihat dari peringkat FIFA, Timnas Indonesia sepertinya akan sangat kesulitan mengalahkan Timnas Krusau. Faktanya, Timnas Krusau menempati peringkat FIFA yang jauh lebih baik di atas Timnas Indonesia. Pertanggal 23 Juni 2022, bantan negara jajahan pelada itu berhasil menempati rangking 84 FIFA. Sementara itu, Timnas Indonesia hingga saat ini masih menangkering di peringkat 155 FIFA. Namun, Indonesia tak perlu minder ataupun pesimis tisjelang bentrok melawan krusau. Pasalnya, Indonesia kini tengah berada dalam tren positif pada lima pertandingan terakhir. Di lansir bolaspo.com dari Transfer Market, Indonesia berhasil meraih tiga kemenangan, satu seri dan sekali menelan kekalahan. Dari lima pertandingan tersebut, skuad asuhan Sinta Yong pun tampil produktif dengan membukukan 12 gol dan hanya kebobolan dua kali saja. Indonesia berhasil memati kemenangan atas Timurles D3-0, Kuwait 2-1 dan Nepal 7-0. Sementara itu, hasil imbang didapat kalah menjamu Bangladesh 0-0 di Stadion Sijalak Harupat pada Laga Persahabatan. Ada pun satu-satunya kekalahan Indonesia diderita ketika bertemu Yordania 0-1 di kualifikasi Piala Asia 2023. Di sisi lain, krusau datang ke Indonesia dengan berbekal catatan menyedihkan. Tim berjuluk La Pantera Azul itu menderita empat kekalahan dari lima pertandingan terakhir. Nasnya lagi, krusau kemasukan gol sebanyak 12 kali dan hanya bisa mencetak tiga gol saja. Kekalahan krusau tercipta ketika bertanding melawan Bahrai 0-4, Selandia Baru 1-2, Penduras 0-1 dan Kanada 0-4. Sedangkan satu-satunya kemenangan krusau terjadi di ajang penkakaf Nation League, kalah revans melawan Honduras 2-1. Namun, Indonesia tetap harus waspada dan tidak boleh meremehkan krusau meski memiliki torehan lebih baik. Pasalnya, kekalahan demi kekalahan yang dialami krusau diterima dari tim-tim yang memiliki peringkat FIFA yang jauh di atas Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.